Komisi Pemilihan Umum KPU Sultan melakukan evaluasi tahapan kampanye pemilu 14 Februari 2024 silam. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan problem yang ditemui selama masa kampanye pada 14 Februari lalu untuk menghadapi pilkada serentak. Selengkapnya informasi akan dilaporkan Rekan Jolinda, wartawan Tribun Palu yang telah terhubung bersama kita. Rekan Jolinda, silakan laporan Anda. Dan juga Tribuners dimanapun berada, benar sekali Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Tengah melakukan rapat evaluasi tahapan kampanye pada hari Selasa 28 Mei 2024 kemarin. KPU Sultan melakukan rapat evaluasi tahapan kampanye pemilihan umum pada 14 Februari 2024 silam. Bagaimana rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan partai politik, juga perwakilan dari Komisioner KPU dari 13 Kabupaten Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan itu, KPU Sultan mensosialisasikan kembali mengenai aturan kampanye kepada seluruh perwakilan partai politik. Selain itu, KPU Sultan mengumpulkan semua perwakilan Komisioner KPU dari 13 Kabupaten Kota untuk membicarakan masalah yang dihadapi oleh Komisioner KPU dari 13 Kabupaten Kota tersebut yang di tingkat Kabupaten Kota dalam pelaksanaan kampanye serentak pada 14 Februari 2024 silam. Melalui masalah-masalah itu, KPU Sultan bersama-sama dengan 13 Kabupaten Kota mencarikan solusi atas pemahaman tersebut. Komisioner KPU bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Kota harus diidentifikasi dan diselesaikan untuk memperlancang pelaksanaan dari Pilkada 2024 mendatang agar kemudian masalah-masalah tersebut jika dihadapi kembali oleh tiket Kabupaten Kota dapat diselesaikan secara baik. Kegiatan itu berlangsung pada Swiss Bell Hotel, Silae, Palu, Jalan Malonda No. 12, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Kembali ke studio Rekan Justina.